Hai 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 ya boleh eh ya ini temen-temen gakungnya berdik cili ini lemahnya garing sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan subscribe dahulu ya Assalamualaikum temen-temen apa kabar semoga kalian sehat selalu ya kayaknya udah agak lama ya saya nggak bikin video vlog perjalanan lagi ya karena ada kerjaan yang masih banyak temen-temen jadi belum sempat main dan kali ini saya mau mengajak kalian saya mau ke sawah ini tapi pakai gerobak gitu ya pakai gerobak gitu ya dan biasanya kalau nggak pas nggak kerja juga saya itu kan di sawah juga ya oke temen-temen nanti ikuti terus kegiatan saya hari ini ya tapi suasananya agak mendung ini temen-temen oke oke saya saya siapkan dulu gerobaknya ya nanti kita tarik pakai kotor ini ya ini sama anak saya nih oke temen-temen ini saya sudah siapkan gerobak sama kotornya ya dan saya tahu itu kuat ini ini insya Allah nggak apa-apa lah sumpung belum buka nih kamu sudah ikut nggak sudah ikut nggak kamu ikut ya ya berangkat dulu ya oke temen-temen kita berangkat dulu ya ya gak siang ya dan di kampungku sebenarnya masih banyak salah sawah ya halo halo itu temen-temen tadi ya tapi ART itu sekarang ya ya boleh ya boleh di mulai persawan ini sudah mulai ditanami Palawija suasananya cukup asri dan indah ya di sebelah kanan ini banyak burung kalau di daerah sini namanya burung kuntul atau plekok dan di sebelah kiri ini adalah SMPN 3 Berbah Seleman dan di sebelah kanan ini jalan masuk ke arah wisata Candi Abang atau Gua Sentara Pernorejo terlihat masih ada petani yang baru panen padi dengan persawan yang luas udara pagi yang sejuk tak heran daerah sini sering menjadi tujuan para pesepeda dan di sekitar sini juga ada beberapa tempat wisatanya diantaranya ada Lapa Bantal, Candi Abang, Gunung Wangi Bangkel jalur yang indah ini juga sebagai jalan tembus ke arah kota Jogja setelah tikungan ini kita ketemu tempat wisata Lapa Bantal selamat menikmati jalan ke sawah jalan ke sawah sebenarnya belok ke kiri ini ya cuma masih tutup karena jalannya masih diperbaiki dan sekarang kita melewati desa Sumbergidul belok ke kiri ini belok ke kiri ini ternyata juga masih tutup karena sedar di aspal kita cari jalan yang lain aja ya teman-teman jalan yang cukup berkelok-kelok seperti di gunung padahal ini di desa Sumbergulon dan motor saya masih membawa grubak lho ketemu penempatan kita belok ke kiri menuju desa Semoya jalannya cukup rusak ya semoga lekas diperbaiki oh sebentar lagi kita belok ke kiri dan lokasi sawahnya sudah dekat ya teman-teman nah oke teman-teman sekarang sudah sampai di area sawahnya ya di situ ini kita masuk ke sana aja nih nah oke ini habis terluka grubak lho ini teman-teman ini itu di belakang ini grubak ini lho ini grubaknya ini lho ini grubaknya ini di telau ini lumayan lemuh ini ya yuk kita ke sana ya nanti ketoknya ke jatuhnya ya sebenarnya mau bingung sampai jatuh cuma orang anak wudannya dari kemarin tidak sampai sini wudannya itu jadi halum kita taruh sini dulu aja ini ya bisa ini kita kesana ya nanti di ketoknya yuk nanti dipilih lah oke teman-teman ini mau ketoknya jagung apa yang ketoknya ketoknya ini ini tapi ketoknya ini tempatkan sapi ini kalau mamak kue yang kaya apa yang diketaknya kaya apa nanti harga tapi ternyata ini cek 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 mamak kumoke semangat bapak kue esok-esok mau wuuhh ngelak sudut ini kue kita ya ini kue aku kue ini dolorkan ini ada garing tempatan sapi wajah ini ini orang ini? orang ini ini orang ini seperti ngarit ini anakku yang menyusul anakku karena bajuku yang menyusul di sawah leh, kamu menyusul tak mau? tidak, saya menyusul gula itu tidak mau? apa? haramadiyang tidak ini saya rasa cukup seminim lagi ini dibawa di gerobak tadi tidak tidak kebanyakan yang sampai ini bersih terima kasih selamat menikmati oke teman-teman ini sudah selesai dapati tepon ini kalau tadi kalau bapak aku ini apa? kalau barang ini kita harus tandur menang ini 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 mudah yang ini yang ini ini iya kalau ditaleni benerah ditaleni mau gak nanti ya oleh gila ditaleni sih takutnya sih walaah kok garek laleni karo ditaleni wih kok yang munjur garek nah oke teman teman mungkin sekian dulu videonya ya sampai ketemu video video selanjutnya ya dan insya Allah nanti kalau udah waktunya slow kita review jalan-jalan menuju wisata lagi ya sehat selalu teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh sub indo by broth3rmax